Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan 73 hingga 100 desa akan dialiri listrik tahun 2021. Menyambut hal baik tersebut, Sekretaris Komisi 4 DPRD Kalbar, Franciscus Asson, menyatakan akan mendorong dan mengawal upaya pasokan listrik masuk ke desa. Berdasarkan catatan, untuk di Kabupaten Sanggau saja, menurut Asson, dari 15 desa yang diajukan, direncanakan akan ada 7 desa yang siap dialiri listrik. Namun masih banyak dusun yang masih belum dialiri listrik. Yang belum teraliri listrik sama segala itu ada kurang lebih 20 desa. Dan mudah-mudahan di tahun 2021, itu bisa masuk sebanyak 7 desa di Kabupaten Sanggau. Jadi kami dan saya sebagai Sekretaris Komisi 4, itu mendorong bersama-sama dengan Komisi 4 untuk supaya masalah PLN ini bisa mengejar target bahwa tahun 2024 itu PLN bisa tuntas di Kabupaten Barat untuk khususnya desa. Saya kebetulan dari Komisi 4 sangat mendukung dengan program pemerintah untuk bantuan listrik lah. Ini jadi memang dari 73 sampai 100 desa yang belum tersalur listrik. Mudah-mudahan di desa kami, kebetulan di Kabupaten Ketapang masih banyak juga yang belum teralir listriknya. Nah, jadi semoga untuk 2021 ini bisa dapatlah jatah dari pemerintah provinsi. Sementara itu warga di daerah Siantauraya, kecamatan Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Salah satunya di dusun Sihid, mengaku telah beberapa kali mengajukan pemasangan jaringan listrik di dusunnya, namun belum juga terkabul. Gubernur Kalbaro Sutarmiji memastikan tahun 2021 setidaknya ada 73 desa yang akan dialiri listrik dan gubernur akan terus berupaya agar bisa 100 desa tahun 2021 ini. Ia pun berharap 2 hingga 3 tahun mendatang, seluruh desa di Kalbar dapat teraliri listrik. Tahun ini sebetulnya kita punya diberi anggaran itu 103 desa. Tapi karena ada pengurangan anggaran karena COVID-19 ya, itu 73. PLN kemarin lapor ke saya. Nah 73 ini beberapa sudah hidup ya. Daerah perbatasan yang kemarin tak mau pilkada apa itu, itu sudah. Kemudian kalau tahun depan itu bisa 75, tahun berikut 2023, jadi masa-masa jabatan saya ini paling tinggal ya nggak sampai 50 lah ya. Program pemenuhan akses listrik ini menjadi salah satu bagian dari program desa mandiri pemerintah Provinsi Kalbar. Sam Sulhardi, Kompas TV, Pontianak.